Hai ya Hello guys welcome back to my channel eksplon kali ini akhirnya gua mau review nih Jin ke yang akhirnya hero favorit gua cara favorit rilis ya di server Jepang jadi kita review skill-skill nya jadi segi apa dia di car UR nya gitu kan dengan tampilan yang menarik guys jadi ini gua baru download karena banyak yang request kan minta di review car-car yang enggak ada di server si ya jadi kita review UR UR nya aja yang enggak ada nanti pelan-pelan ke satu-satu dulu nih yang terbaru karena ini cara favorit ya di langsung aja ya kita lihat jengke guys tampilannya kayak gimana guys Hai anggun sih anggun saya menarik lagi menarik Hai dengan pakaian pernikahan dia enggak ya wajib baca lah guys yang SSR nya aja nih GG lu SSR nya aja serasa UR apalagi yang UR nya kan gila nih demiknya nih jadi kita lihat aja untuk skill-skill nya ini untuk statnya aja guys di di UR ya SSR awalnya 135 ribu ya untuk ah darah di UR jadi 100 eh 1,4 1,5 lah guys 1,5 m lu ngeri cuy habis tuh teknya di 93 ya teks 93 disini 21 SSR nya ini Devon ya kan Devon 59 ini 79 speednya 39 309 disini 193 emang udah gigi lah guys jadi untuk skill aja ya langsung kita bahas di skill-nya untuk skill satunya dia jengke kayak masih sama guys kayak SSR nya terus level satunya dia nyerang dua kali ya menyebabkan adek apa ya menyerang musuh dengan detek tertinggi dan menyebabkan dua kali serangan dan serangannya itu di bagian pertamanya mengenai musuh dan menyebabkan 10 persen true damage dari HP target saat ini guys jadi 10 persen lah dari darah musuh saat ini nah itulah habis itu setelah tapi nggak bisa melebihi ya nggak bisa melebihi 500 persen dari attack power dia sendiri gitu baru serangan keduanya menyebabkan 120 physical damage dari attack power dia dan jika terjadi critical speed target akan berkurang 75 guys jadi dia ngeredus speed musuh ya ngurangi speed musuh dan level 2 nya dia meningkat jadi 20% di level 3 nya jadi 30% true damage di level 4 nya jadi 40% true damage dari HP ya dari HP musuh jadi ngeri kali untuk level 4 nya dan untuk physical damage 1600 guys 1600 super kali nih car 1600 loh physical damage ngeri tak power sendiri cuy bayangin itu cuma perihnya dan dia bisa spam skill 1 guys gila wajib kali nih car cuy bisa gua bilang sih kalau gua sama ciume gua milih ini lagi cuy ciume bisa diratain dia sendiri nih dan untuk skill 2 nya ya guys langsung aja kita ke skill 2 nya untuk skill 2 atau skill ultimate nya jinke menciptakan bayangan ya kalau bisa bilang kalau apanya hantu lah gitu kan di belakang semua target musuh dan menyerang area ya dan membunuh mereka menyerang area menyebabkan 110% physical damage dari attack power pada setiap target jika serangan terjadi critical speed akan berkurang 75 guys di level 2 nya physical damage meningkat jadi 220 di level 3 nya physical damage jadi 330% jika apa jika target tidak memiliki rekan atau tidak ada temannya di sekitarnya skill ini pasti mengenai dan critical jadi pasti critical kalau nggak ada kawan salah dia sendirian di sekitar dia misalnya ada ya transformasi kalau emang gym aja ya kalau emang 3 pasukan main solo lah mungkin ya habis itu udah level 4 nya dia guys ini tuh level 4 nya ur nya physical damage nya jadi 800% jauh ya guys beda 400an jadi physical 400% 800% dari take power jika target tidak memiliki teman dia akan pasti critical guys nah sekarang untuk skill pasifnya masih sama di awal pertempuran jingky mendapat speed 20 speed habis itu di level 2 nya speed yang diperoleh dari sendiri sendiri meningkat menjadi 45 dan saat menyebabkan damage setiap kali speed lebih tinggi dari target sebesar satu poin akan menyebabkan 1% physical damage tambahan dari attack power target jadi ngeri lah deh guys kalau misalnya speed dia lebih menang satu aja dia udah nambah 1% physical damage loh dari attack power target jadi pasti tag nya si jingky lebih tinggi lagi guys berapa bandingin lah speed jingky ini super 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 cepat ya dia ngurangi speed musuh jadi speed dia super super cepat habis itu speed yang diperoleh dari level 3 nya diri sendiri meningkat jadi 75 guys udah pasti dia menang cuy habis itu physical damage nya jadi 2% cuy dari attack power maka gila tuh jadi selisihnya tadi yang 1% jadi 2 di level baru level 4 nya guys setelah sekali speed dia naik jadi 100 jadi udah nggak terkalahkan ya udah untuk speed ya di urdl habis itu gua bilang ini paling cepat nih ya besok physical tambahannya jadi 5% guys dari jadi tech power gila tuh selisih satu nambah 5% jadi berapa tuh tech power si jingky lu bayangin sendiri cuy terus yang lanjut kita ke skill eksklusif ya kalau untuk skill eksklusif dia tuh masih sama ya guys skill eksklusif masih sama delg eksklusif 30 nya masih setiap rekan mati ciumnya akan spam spam skill 1 di level 40 nya atau level 5 nya dia setiap target musuh mati dia juga spam skill 1 dan di level ee3 apa 50 atau level 6 jingky mengurangi speed musuh dia akan mendapatkan speed sama seperti yang dia kurangi jadi memang benar-benar kampret nih hero guys nah untuk skill ur-nya ya guys nah skill ur-nya ini jadi agak gimana ya dia kayak di wajib di combo in sama si jingky don skid sama Carmen bisa sih bagus sih memang tanker kan dua Carmen api juga berarti bisa combo ciume jingky don Carmen Robin guys dua dua angin dua api satu air kan gitu tuh level satunya ya saat jingky mengalahkan musuh dia meniadakan kerusakan dari tentara revolusi apa tentara revolusi yaitu tentara revolusi tadi guys jingky don skid Carmen lainnya dalam giliran itu jadi dalam giliran itu dia meniadakan kerusakan dari tentara revolusinya tadi selama tiga giliran setelah dimulai pertempuran tiga giliran guys tingkatkan avianitas jingky sebesar 15% untuk setiap sekutu pemburu juga jadi tiga orang ini meningkat avianitasnya sebesar 50% di awal giliran efek ini ditumpuk bisa dua putaran berarti dua kali setak aja guys habis itu level 2 nya selama tiga giliran di awal pertempuran nambah satu giliran ya sama nggak Oh sama masih sama masih tiga giliran tapi naik serangan jingky jadi 50% guys jadi avianitasnya naik 50% untuk setiap pemburu tentara revolusi jadi makin mengeri sih attacknya ini untuk skill eksklusifnya udah bener gak ada obat ini guys attacknya guys hebatnya lah nih cara sumpah lah wajib lu gacha nih justru yang terakhir ya untuk petnya ya untuk skill petnya kekuatan serangan jingky akan meningkat sebesar 15% 5% setiap kali pemburu tentara revolusi sekutu menjadi lumpuh berlangsung selama satu putaran berarti kena serang ya mungkin ya 5% dan level 2 nya jadi 10 level 3 nya 15 level 4 nya 20% habis itu level 5 nya waktu kenaikan kekuatan serangan serangan menjadi permanen guys jadi level 5 nya gigi kali ini untuk petnya ngebantu banget serangan jingky jadi ningkat lagi 20% dan permanen jadi memang attack jingky ini luar biasa guys show era guys bisa dibilang semua ul ini kena spam skill 1 dia nih aduh ngeri lah guys jadi untuk kayak animasi skillnya aja kita langsung liat aja ya guys nih langsung liat untuk animasi skillnya disini gua gak bisa gacha karena gua baru buat akun bisa kalian lihat guys disini si jingky nya spam skill 1 ya udah pasti gak ada yang tahan guys kalian lihat model animasinya itu gak juh beda sih disini kita lihat skill ultimate guys dan itu ada petnya ya dia petnya nyerang ya bisa kalian lihat sini dia nggak bisa sekali hit mati tapi sini kena ultimate disini baru dengan spam karena darah musli tinggal dikit ya ekatrin yang bisa nantetek aja guys tetap tembus guys Nah jadi gitu ya guys videonya jadi bagi kalian yang mau gacha jingky ya gua bilang sih wajib-wajib banget guys jingky ini super ya Oke gitu aja videonya sampai jumpa video selanjutnya Makasih